Merhaban ya Asyaro Ramadan, ya Asyaro Siyam, merhaban ya Asyaro Ramadan, ya Asyaro Siyam. Safari Ramadan 1443 Hijriah kembali berlangsung dari dusun ke dusun, kali ini bertempat di Masjid Darussalam Dusun Bangsri Desa Ngagli, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan diawali penyerahan lingkisan lansia dan santunan orang meninggal secara simbolis oleh Bupati Anamuawanah selanjutnya dilanjutkan tausiyah Ramadan oleh Kiai Gufron Munajar. Dalam tausiyahnya, Kiai Gufron menjelaskan Ramadan penuh dengan makna apabila umat Islam dapat menggunakan waktu sebaik-baiknya, diantaranya memperbanyak ibadah dan amal soleh serta memperbanyak membaca Al-Quran. Dandim 0813 Bojonegoro Letkol ARM Arief Yudho Purwanto mengatakan Safari Ramadan merupakan ajang silaturahmi walaupun berbeda-beda dan beraneka ragam suku tetap bersatu dan harmonis. Suasana kekeluargaan saling pengertian, harmonis, bisa meningkatkan semangat dan kekompakan. Dengan demikian, suasana yang aman-nyaman dan damai dapat diciptakan dan dirasakan oleh semua orang. Mereka merasa sehati dan sejiwa, seperti filosofi sapu lidi. Dari lidi-lidi yang kecil dirangkai dan diikat menjadi satu dalam satu kekuatan bisa membersihkan ruangan dan halaman yang luas sekalipun. Ujarnya Bupati Bojonegoro Anamuawanah menuturkan kegiatan Safari Ramadan oleh Forkopimda Bojonegoro selain silaturahmi dan sambung rasa juga untuk menyerap aspirasi dan melihat keadaan warga serta meninjau perkembangan infrastruktur desa secara langsung. Alhamdulillah penyakit COVID-19 atau Omikron kasusnya sudah menurun, mudah-mudahan cepat hilang. Ujarnya, Bupati berharap dengan kegiatan Safari Ramadan pemerintah Kabupaten Bojonegoro bisa menjalin silaturahmi sekaligus menyosialisasikan program pembangunan dan pemberdayaan sumber daya manusia, SDM, di Kabupaten Bojonegoro.